Permainan tradisional sudah menjadi bagian dari peradaban manusia sejak zaman dahulu, baik sebagai sarana hiburan maupun sosialisasi bagi para pemainnya. Permainan-permainan ini diajarkan dari generasi ke generasi sebagai salah satu bentuk kebudayaan. Hal ini dibuktikan oleh permainan tertua yang ditemukan oleh Sir Leonard Woolli ketika melakukan penggalian makam di kota Kunour. Kota tersebut terletak di Mesopotamia yang sekarang disebut Irak. Permainan yang ditemukan berupa sebuah permainan papan bernama The Royal Game of Ur atau bisa disebut, Permainan Kerajaan Ur. Sekarang permainan tersebut berada di British Museum di kota London. Selamat datang di channelnya Smart Hill Camp. Mari ungkap sejarah Nusantara yang belum banyak orang lain tahu, dan sekarang kita akan membahas permainan tradisional kesundaan yang sangat bermanfaat bagi anak usia dini. Mari kita bahas bersama-sama. Begitupun dengan orang Sunda yang memiliki beragam permainan tradisional yang lekat dengan kebudayaan Sunda. Permainan tertua dari budaya Sunda yang terdokumentasi adalah Abang-Abangan, Babakutrakan, Bangbarongan, Cetamaceo, Cetanirus, Munikeun Lembur, Neureui Panca, Ngadu Lesung, Ngadu Nini, Tatapukan, dan Ubang-Ubangan. Orang yang mahir atau ahli tentang permainan disebut hempul. Permainan tersebut terdapat di dalam teks Sang Hyang Siksakan dan Karesian. Salah satu teks tertua yang bercerita tentang bagaimana seseorang harus menjalankan hidupnya, baik secara pribadi maupun bermasyarakat di daerah Sunda. Selain bermanfaat bagi perkembangan sosial para pemainnya khususnya anak-anak, permainan tradisional juga memiliki banyak manfaat dalam segi edukasi. Baik dalam edukasi bahasa, ketangkasan fisik maupun pendidikan moral, sayangnya dengan kemajuan zaman yang begitu pesat, keberadaan permainan tradisional mulai terancam punah, banyak faktor yang mendukung kepunahan permainan tradisional, mulai dari ketiadaan lahan, waktu maupun kesempatan untuk bermain. Baik permainan yang menggunakan alat ataupun permainan yang tanpa alat. Sehingga walaupun sudah jarang orang yang memainkannya, permainan-permainan tradisional tersebut dapat terdokumentasikan dengan baik dan menjadi sebuah bukti kebudayaan yang tersimpan untuk generasi yang akan datang. Sunda merupakan suku kedua terbesar di Indonesia yang memiliki penduduk lebih dari 36 juta jiwa dan sejarah lebih dari seribu tahun. Suku Sunda kebanyakan bertempat di sebelah barat Pulau Jawa. Dengan jumlah populasi yang banyak dan wilayah yang luas, banyak pula kebudayaan yang tercipta di masyarakat. Ada yang sengaja diciptakan oleh para seniman Sunda maupun yang terserap dari luar budaya Sunda. Salah satu permainan tradisional yang asli dari Sunda adalah permainan cinciripit yang tidak memiliki kesamaan di kebudayaan yang lain. Sedangkan contoh permainan serapan dari budaya lain adalah slepdur atau nanagaan. Permainan tersebut diduga berasal dari Belanda yang dibawa oleh para pelayar Belanda ke Pulau Jawa. Banyak sekali permainan tradisional Sunda yang harus kita lestarikan. Seperti Andok Endogan Andok Endogan adalah salah satu permainan tradisional Sunda yang berbentuk kawih atau nyanyian. Endok dalam bahasa Indonesia artinya telur. Permainan ini seolah-olah menyerupakan tangan para pemain seperti telur. Permainan ini dapat dimainkan mulai dari dua orang atau lebih. Cara bermainnya pun cukup mudah. Para pemain hanya perlu mengepalkan dan menumpuk tangan secara bergantian sambil menyanyikan lagu dan menggoyangkan tangan. Ketika lagu selesai dinyanyikan, tangan pemain yang berada di paling bawah dibuka seperti telur yang pecah. Ketika tangan semua sudah terbuka, dilanjutkan dengan baik terakhir dari lagu sambil pemain membukakan mata menggunakan kedua tangan sampai melotot. Biasanya pemain akan menambahkan aturan-aturan khusus agar permainan semakin ramai. Contohnya pemain yang paling pertama tertawa saat akhir lagu akan dihukum dengan dicoret mukanya menggunakan tepung atau kapur tulis. Lalu ada permainan paciwit-ciwit lutung. Paciwit-ciwit lutung adalah salah satu permainan tradisional Sunda yang dimainkan sambil menyanyikan lagu. Paciwit-ciwit dalam bahasa Indonesia artinya saling mencubit. Permainan ini dapat dimainkan mulai dari dua orang atau lebih. Cara bermainnya, tangan pemain saling mencubit bergantian sambil disusun ke atas. Setiap lagu selesai dinyanyikan, tangan pemain yang berada di paling bawah pindah ke paling atas. Permainan selesai jika ada pemain yang menyerah atau tidak bisa menyimpan tangannya ke atas karena sudah terlalu tinggi. Ada juga permainan Ucing Sumput. Ucing Sumput adalah permainan tradisional Sunda. Ucing Sumput memiliki banyak nama sesuai daerahnya masing-masing. Dalam bahasa Indonesia Ucing Sumput dikenal dengan nama permainan petak umpet. Permainan ini dapat dimainkan mulai dari dua orang atau lebih, tetapi lebih banyak yang ikut bermain tentu lebih seru. Ucing dalam bahasa Indonesia artinya kucing. Tetapi Ucing di sini memiliki makna bahwa dia yang sedang ber-jaga, sedangkan pemain lainnya bersembunyi. Dan ada permainan Orai-Orayan. Orai-Orayan adalah permainan tradisional Sunda. Dalam bahasa Indonesia, Orai memiliki arti ular. Maksudnya di dalam permainan, para pemain berbaris panjang dan meliuk-liuk sehingga mirip sebuah ular. Secara umum permainan Orai-Orayan dikenal dalam bahasa Indonesia, dengan sebutan permainan ular naga. Permainan ini memiliki kesamaan dengan permainan tradisional Slapdur. Perbedaannya terletak pada lagu yang dinyanyikan pada saat bermain. Permainan ini merupakan permainan berkelompok mulai dari lima orang atau lebih. Tentu lebih banyak pemain yang ikut bermain akan lebih seru. Dan masih banyak permainan Sunda yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Tapi kalian jangan heran karena di Smart Hill Camp melestarikan kembali permainan tradisional zaman dulu, di sini kalian bisa merasakan kembali permainan tradisional untuk usia dini. Mari lestarikan kembali permainan tradisional di Smart Hill Camp, agar tidak punah dimakan waktu. Jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like, komen dan subscribe, aktifkan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video seru dan menarik dari channelnya Smart Hill Camp. Mimin dari Smart Hill Camp pamit undur diri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!